Persep Bandung mengumumkan perekrutan kedua menjelang musim baru. Edo Febriansah yang musim lalu membela Rans Nusantara resmi berkostum Persep Bandung. Pengumuman dilakukan melalui Instagram Persep pada Senin, 8 Mei 2023. Sebenarnya, isu tentang akan bergabungnya Edo sudah ada sejak lama. Namun, pemain pertama yang diumumkan sebagai rekrutan baru menjelang musim baru adalah Rian Kurnia. Pemain yang musim lalu membela Persikabo 1973 itu berposisi penyerang sayap. Kini, Edo yang didatangkan. Edo merupakan pemain dengan status tim nasional. Edo merupakan pemain bertahan berposisi back kiri. Pemain 25 tahun itu tampil 25 kali bersama Rans Nusantara di Liga 1 2022. 2023, dia selalu tampil dari menit pertama dan hanya dalam 6 laga tak menyelesaikan laga. Sebagai back, Edo termasuk pemain yang rajin mencetak gol. Dari 2168 menit main, Edo mencetak 5 gol. Edo membukukan 7 kartu kuning pada musim lalu. Sebelum membela Rans Nusantara, Edo membela Persita Tangerang pada dua musim sebelumnya. Demikian Sugiri, Tribun Jabar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya